Intro Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu Susi dan teman-teman guru yang lain dari KBTK Santa Teresia yang beralamatkan di Jalan Haji Agus Salim nomor 75 Jakarta Pusat akan mengajak kalian mengikuti kegiatan bina iman. Oke anak-anak, kita awali dulu dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Maria. Anak-anak, marilah kita mulai doa kita dengan membuat tanda salib. Angkat tangan kananmu, letakkan di dahi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Bapak yang Maha Baik, terima kasih kami semua bisa berkumpul dalam bina iman anak di masa Advent. Kami mohon berkatmu agar dapat merenungkan sabdamu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita demi Yesus, Tuhan, dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih Ibu Maria, sudah membuka kegiatan bina iman hari ini dengan doa pembukaan. Nah sekarang anak-anak, kita lanjutkan ya kegiatannya dengan menyaksikan drama singkat yang akan dimainkan oleh guru-guru dari KBTK Santa Teresia. Selamat menyaksikan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-kelemah lembutan penguasaan diri. Inilah buah roh kudus mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin roh kudus setiap hari Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan penguasaan diri. Inilah buah roh kudus mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin roh kudus setiap hari Inilah buah roh kudus mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin roh kudus setiap hari Ku mau hidup di pimpin roh kudus setiap hari Yang bersuka-suka cukup tangan buat Tuhan Yesus Ya Pada suatu hari ada dua pohon di tengah hutan Pohon arah dan pohon apel Pohon apel itu sopan dan riang setiap harinya Burung-burung senang hingga pidahannya Dan burung layang-layang suka bernyanyi di sana Dia pohon yang murah hati dan suka memberikan ketenduhan kepada siapapun yang lewat Dan dia juga akan berdiri tegap ketika ada angin datang Berbeda dengan pohon arah Dia tidak murah hati sama sekali Pohon arah selalu memperdulikan akan penampilannya Dia terlalu bangga menjadi lebih tinggi dan lebih hijau dari pohon apel Dia juga tidak suka kalau burung datang dan ada orang yang duduk di bawahnya Kemudian datanglah angin berkata kepada pohon arah Hmm apa yang sangat kau banggakan Bukankah setiap pohon memiliki bayangannya sendiri sendiri Oh benarkah Lalu mengapa orang-orang senang duduk di bawah bayanganku Kamu tahu Karena bayanganku lebih indah dari bayanganku lain Hmm Bicara denganmu tidak ada gunanya Kalian mengacaukan nambutku Dan daun-daunku Mereka Mereka hanya ingin membangun sarang di dahanmu Mereka begitu cantik dan pandai bernyanyi Biarkanlah mereka hinggap dan membangun sarang di dahanmu arah Ah Mereka membosankan Mereka merusak ranting dan dahan-dahanku Biarkan saja mereka hingga pidahanku Kamu kan lebih pendek dari aku Hei arah Apa yang kau katakan itu sangat kejam Oh tidak apa-apa angin Menjadi pendek bukanlah hal yang buruk bagiku Aku bahagia dengan keadaanku yang merupakan ciptaan Tuhan Hari-hari berlalu Hari-hari berlalu Dan tidak ada yang berubah Antara pohon arah dan pohon apel Pohon apel Pohon apel akan terus tersenyum dan bernyanyi sepanjang hari Sedangkan pohon arah tidak akan berbicara dengan siapapun Pada suatu hari segerombolan lebah madu datang dan memasuki hutan Sang ratu sangat terkesan dengan pohon arah Ada pohon yang besar dan kuat Lihat pohon ini cocok sekali jika kita buat sarang disini Permisi Siapa yang memperbolehkan kalian hingga pidahan dan rantingku Aku tidak suka dengan kalian dan madu yang lengket Sana pergi Kamu adalah salah satu pohon yang besar dan kuat di hutan ini Bolehkah kami membuat sarang dirantimu Pergilah kalian jangan bawa anak-anak kalian ke tempatku Terserah kau tidak boleh membawa lebah-lebah kecilmu ke dahanku Ayolah arah mereka ini adalah lebah madu Lebah madu sangat penting bagi alam Kita harus saling membantu agar alam tetap seimbang Aku adalah ciptaan terindah di alam ini Mengapa kau menasehatiku Jika kau peduli Biarlah lebah-lebah itu hingga pidahan dan rantingmu Halo Pohon apel sangat terluka dan bersedih dengan kata-kata pohon arah Namun dia memilih untuk tidak bereaksi Malahan pohon apel memanggil lebah-lebah untuk bersarang di dahannya Hai lebah-lebah Mari datanglah hingga peladi dahanku Terima kasih pohon apel Kamu sangat baik hati sekali Kami boleh membuat sarang dirantimu Hmm harum sekali buahmu Terima kasih ratu lebahku Aku merasa terhormat dengan pujianmu Hai obrolan kalian mengganggu ku Pergi jauh-jauh dari sini Lebah membangun sarang di sana Dan tinggal dengan damai Pohon apel tidak terganggu dengan dengungan lebah Ataupun lengketnya madu Pohon arah di sisi lain Terus berteriak kepada siapapun Hai obrolan kalian mengganggu ku Pergi jauh-jauh dari sini Hai obrolan kalian mengganggu ku Dasar burung-burung cerewet Pergi dari sini Beberapa minggu kemudian Dua penebang kayu datang ke hutan Mereka membutuhkan pohon untuk membangun rumah Dan akhirnya seorang penebang memutuskan untuk menebang pohon apel Kawanku lihatlah pohon ini sepertinya sangat bagus untuk kita tebang dan kita jadikan rumah Tapi kemudian penebang yang satu berkata Eh tunggu banyak sarang lebah di atas Nanti kalau pohon yang kita tebang Lebah-lebah ini akan menyengat kita Betul juga Ayo kita ke di pohon yang lain saja Ayo, ayo Mereka pun berjalan ke depan Dan melihat pohon arah Mereka sangat menyukai tingginya pohon itu Bagus sekali pohon ini ya Ayo kita tebang Aku mulai dari bawah ya Aku rampingnya ya Jangan tebang aku Jangan tebang Jangan tebang Jangan tebang Pohon apel menyaksikan itu dan berkata kepada lebah Jangan tebang Kita harus tolong pohon arah Sepertinya dia dalam masalah Tidak Aku tidak mau Jangan tebang aku Dia hanya mementingkan diri sendiri Dia selalu marah kepada kita penghuni hutan Aku sakit Apa kita menolong dia Tetapi Kita tidak boleh Membalas kejahatan dengan kejahatan Kasihan pohon arah Kita harus segera menolongnya Jangan sampai Penebang itu Memotong Pohon arah Dia tidak pernah menutup Aku Setuju dengan lebah Pohon arah Selalu kembangkan dirinya sendiri Seandainya Lebah Boleh kesana dirahannya Pasti Tidak akan ditebak Tidak angin Bagaimanapun perilaku Pohon arah Kita tidak boleh membalasnya Hutan ini Adalah Rumah kita semua Kita harus Menolong Menolong dia Kita tidak boleh Membiarkan dia sendirian Aku Aku Benar Aku setuju Dengan pohon Apel Kejahatan Tidak boleh Dinalas Dengan kejahatan Ayo teman-teman Kita menolong Pohon arah Ayo Cepat Semua Semua Lebah keluar Dari sarangnya Dan terbang Menuju Pohon arah Mereka Menekati Telinga Para penebang Kayu Dan bergaung Di dekatnya Dan Di depan Mata mereka Ayo 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 Setelah penebang Kayu itu pergi Pohon arah Sangat malu Dengan perilakunya Aku sangat menyesal Lebah Aku malu Padamu Aku telah Berbuat jahat Padamu Maafkan Aku Lebah Tidak perlu Berterima kasih Kepada kami Kamu Harus Berbuat Kepada Pohon Apel Karena Pohon Apel Yang Menyadarkan Kami Untuk Membantu Kami Benarkah Pohon Apel Maafkan aku Ya Aku Menyesal Telah Berbuat jahat Padamu Aku Berjanji Tidak Akan Memarahi Lebah Dan burung Burung lagi Maafkan Aku Teman Teman Pohon Ara Telah Mendapatkan Pelajarannya Dia tidak Pernah Berteriak Dan Memarahi Angin Maupun Semua Makhluk Di hutan Dia Bernyanyi Dengan Membiarkan Burung 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 Hinggap Di Dahannya Sejak Saat Itu Pohon Arah Dan Pohon Apel Menjadi Sahabat Untuk Selamanya Bagaimana Anak-anak dramanya Bagus Tidak Oke Sekarang Sekarang Kita akan Lanjutkan Dengan Mendengarkan Ayat Kitab Suci Yang akan Disampaikan Dan dijelaskan Oleh Suster Santi Silahkan Suster Anak-anak Tadi Kita sudah Melihat Drama Tentang Pohon Apel Dan Pohon Arah Kita bisa Melihat Mau Seperti Pohon Arah Yang Sombong Apa Sifat Ada Pohon Apel Ada yang tahu Iya Betul sekali Anak-anak Pohon Apel suka Menolong Rendah hati Dan tidak Sombong Kalian bisa Seperti itu Menolong Orang tua Atau Siapa saja Yang membutuhkan Bantuan Tidak Sombong Dan Selalu Bersyukur pada Tuhan Bahagia dengan Diri kita sendiri Lalu Ada yang tahu Sifat dari Pohon Arah Iya Anak-anak Pohon Arah Sombong Selalu berkata Kasar Dan Merendahkan Teman-temannya Apakah itu Perbuatan yang baik Tentu saja Tidak ya Anak-anak Kita Adalah Anak-anak Tuhan Mengajarkan Pada Kita semua Untuk Saling Menghargai Dan Rendah hati Seperti Pesan dari Pohon Apel Tadi Kita tidak boleh Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Kita semua Memiliki hal yang baik Dalam diri kita Masing-masing Kita semua Istimewa Di mata Tuhan Suster Memetik Dari 1 Korintus Bab 13 Ayat 4 Kasih Kasih itu Sabar Kasih itu Murah hati Tidak Semburu Ia tidak Memegahkan Diri Dan tidak Sombong Nah Anak-anak Mari kita Belajar Dari Pohon Apel Dan berlomba-lomba Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Di Masa Advent Ini Kita Diajak Untuk Bertobat Dan mengubah Kebiasaan yang buruk Untuk Menjadi Anak yang baik Anak hebat Adalah Anak Tuhan Terima kasih Tuhan Memberkati Sekarang Kalian Akan Diajak oleh Ibu Ita Untuk Membuat sesuatu Kalian bisa Buat Dan kalian Praktekkan di rumah Kita lihat yuk Aktivitas apa Yang akan dibuat Ibu Ita Silahkan Ibu Ita Hai Anak-anak yang terkasih Di masa Advent Ini Ibu Ita Mau mengajak Anak-anak Membuat Satu niatan Baik Yang merubah Diri kita Menjadi anak Yang lebih hebat Nah Untuk membuatkan Niatan ini Ibu Ita Akan mengajak Anak-anak Membuat seperti ini Tempat pensil Di depannya Ada Niatan Yang ingin kita Rubah dalam diri kita Tempat pensil ini Nanti bisa kalian Letakkan Di meja belajar Jadi Anak-anak selalu ingat deh Apa niatan Yang ingin Kalian Rubah dalam diri kalian Yuk Sekarang Kita berkreasi bersama Untuk Membuat Tempat pensil Seperti ini Bahan-bahan Yang diperlukan Adalah Pola Bentuk Hati Kemudian Gambar Anak laki-laki Atau perempuan Sesuai dengan Jenis kelamin kalian Ya Bisa juga Digantikan foto Juga boleh Kemudian Siapkan kertas origami Botol bekas Kemudian Potong bagian atasnya Sehingga Seperti ini Dan lapisi Botolnya Dengan Kertas warna Setelah itu Perlu lem Gunting Spidol Yuk Sekarang Kita membuat Tempat pensil Seperti ini Pertama-tama Cetak Bentuk Hati Di Kertas origami Kemudian Tempelkan Foto Di bagian Atas hati Ya Menjadi Seperti ini Kalau sudah Tempelkan Gambar orang Dan gambar hati ini Pada Botol Nah Kalau sudah seperti ini Kita tambahkan deh Untuk Tangan Dan kakinya Bisa menggunakan Kertas origami Yang berwarna hitam Nanti potong Menjadi Empat bagian Seperti ini Kalau sudah Anak-anak Lipat Lipat Menjadi Kecil Jadinya Nanti seperti ini Nah Ini akan Kita tempelkan Sebagai tangan Dan kakinya Ya Kalau sudah Bentuk tangannya Kemudian Bentuk Kakinya Tempel Tempel Pada bagian bawah Kalau nanti susah melipatnya boleh minta tolong bantuan mama ya Nah Kalau sudah jadi seperti ini Nanti anak-anak tuliskan niatannya Pada Bentuk hati yang ada di tengah ini Ibu itu udah punya nih Niatanku di masa advent Dan aku berjanji Tidak akan marah-marah lagi Nah Nanti anak-anak boleh letakkan ini Di meja belajarnya kalian ya Nah Anak-anak Kalian sudah membuat tempat pensil seperti punya Bu Ita ini ya Jangan lupa Niatannya Selalu dijalankan ya Bukan hanya di masa advent Tapi juga Setiap harinya Oke Anak-anak terkasih Terima kasih Tuhan memberkati Nah anak-anak Selesai sudah kegiatan bina iman hari ini Kegiatan bina iman hari ini Akan ditutup Dengan doa juga Yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Dan dilanjutkan lagu penutup Yang akan dinyanyikan oleh Ibu Delia Suster Santi Suster Santi Dan Ibu Eli Mari anak-anak Mari anak-anak Kita awali Doa penutup ini Dengan membuat Tanda salib Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Ya Bapak yang maha baik Terima kasih Kami sudah mengikuti Bina iman anak ini Dari awal Hingga selesai Berkatilah kami Agar dapat menyambut Kedatangan Tuhan Yesus putramu Di masa advent ini Dengan hati penuh harapan Dan sikap yang baik Demi Yesus Tuhan Dan sahabat kami Amin Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Amin Satu, dua, tiga, empat Hari Natal sudah datang